Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ZakiCN Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk disempatkan video kali ini saya mau berbagi cara atau berbagi share ilmu ya teman-teman Atau istilahnya tutorial Nah kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana caranya memperbaiki Magikom Yongma Digital yang error atau E2 ya teman-teman Oke seperti apa caranya, simak videonya sampai habis Terima kasih sudah menonton, like, follow, dan subscribe Anda sangat berharga bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat Nah di depan saya ini sudah ada Magikom Digital ya teman-teman Ini barangnya masih baru dari toko Tapi belum pernah saya gunakan atau belum pernah saya pakai teman-teman Karena dari waktu saya buka itu saya colokin ke listrik Nah ini tandanya error teman-teman ya Seperti ini Saya akan coba dulu kita colokkan dulu ya Ini ya Karena ini gak ada setting-settingan ya teman-teman ya Kita colokkan dulu Nah seperti ini teman-teman Kita tunggu sebentar Colokkannya agak Soalnya gak lukur ini teman-teman ya Seperti ini Nah ini udah nyala nih Oke seperti ini Tunggu sebentar Nah seperti ini teman-teman Dia ada klaksonnya Ada belnya Tutut dan ada tulisannya E2 ya teman-teman Nah seperti itu Kita coba dulu biar gak Kebakar atau takutnya konslet ya teman-teman Nah ini kondisinya Masih baru belum pernah saya gunakan Kita bisa lihat untuk bagian dalam-dalamnya seperti ini Ini masih baru belum saya gunakan Jadi apabila teman-teman itu yang di rumah Atau Yang sudah pernah menggunakan Magikom Digital Seperti ini mengalami error Yang seperti punya saya ini Kalian jangan buru-buru taruh ke pukang service teman-teman Barangkali kita bisa akalin sendiri dengan cara yang Sudah saya share ini teman-teman ya Oke langsung aja kita ke Tahap pembongkaran ya teman-teman Nah seperti ini Ini orang biasa aja walaupun tidak mengetahui Untuk teknik-teknik cara Pembongkaran atau cara memperbaikinya Kemungkinan bisa Kalau mempunyai alat-alatnya di rumah ya teman-teman Jangan takut-takut untuk membongkar Oke langsung aja kita eksekusi untuk pembongkaran yang pertama Untuk target pertama Bagian yang pertama kita bongkar dulu Titik permasalahan yang pertama Nah kita bongkar untuk bagian paling atas sini Wiasanya teman-teman ya Karena ini kondisinya masih baru saya curiga untuk bagian di paling sini Biasanya di bagian paling sini ini ada kendala sesuatu yang mungkin ada kekonsletan ya teman-teman Kita bongkar dulu untuk bagian sini Jadi untuk bagian dalam ini mesin ini Kita kalau emang disini gak ada kendala Kita bongkar di sebelah sini Bagian mesin sini teman-teman ya Oke untuk yang pertama kita buka dulu untuk bagian skrup yang disini Kita buka dulu ya Oke setelah skrup terbuka kita lepas untuk bagian yang ini Yang ini ya teman-teman ya Untuk caranya sangat mudah sekali Kita tinggal seperti ini Dan bisa lihat sendiri Kita lepas kita ambil Nah modelnya seperti ini teman-teman Setelah itu kita untuk tahap selanjutnya Kita bongkar bagian yang dalam Ini ya teman-teman Ini bagian ini Ini kita congkel Karena di belah sini kita gak ada Melihat satu sama sekalipun skrupnya Jadi kita langsung aja congkel teman-teman ya Kita tahap pencongkelan ya teman-teman Nah ini disini ada selah-selah Nanti kita congkel menggunakan Namanya pisau teman-teman Lalu juga bisa menggunakan obeng Ini mau koknya intinya bendanya pipih Seperti ini ya teman-teman Karena biar masuk di bagian selah-selahnya ini Langsung aja kita congkel teman-teman Nah ini kondisinya sudah terbuka Seperti ini teman-teman Oke untuk bagian-bagiannya seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri Ini bisa dilepas Dan yang ini modelnya seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman ya Jadi kita cari permasalahan dulu Di bagian kabel yang berwarna biru ini teman-teman Kita cari dulu Nah kita lihat bagian kabel yang berwarna biru ini Biasanya kendalanya itu cuma sepele teman-teman Ini kabelnya karena Biasanya kegerus atau kegencet Untuk bagian yang selah-selah penutup engsel ini ya teman-teman Kadang dia kabelnya itu putus di bagian utuhnya Kita turut dulu teman-teman ya Satu persatu Kita cari kalau memang dari pusat kabelnya Di bagian engsel Magikom yang teman-teman Kita turut dulu Kalau memang tidak ada Nanti kita bongkar Ini kita lihat Kita cari dulu Kalau memang ada yang putus Dia agak kekusaman-kusaman warna putih Kita cari dulu ya Karena ini kondisinya barangnya masih baru Kita harus lihat Dulu kita jeli Di bagian kabelnya Kalau untuk mesinnya sih Kayaknya Insya Allah masih bagus teman-teman Kalau memang tidak ada kendala Kita bongkar selanjutnya Untuk bagian di kabel sini Tidak ada teman-teman ya Ini tidak ada Tidak ada yang Maksudnya tidak ada yang cacat Tidak ada yang tergures Kita tergikis Ini aman Kita lanjut Kita bongkar lagi Oke teman-teman Kita bongkar dulu Untuk bagian Mesinnya yang bawah Kita bongkar BANG 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 Nah disini Kondisinya sudah saya bongkar Untuk bagian Kita sudah cabut Di bagian penutup Paling bawah Tinggal urutkan saja Bagian mana yang mengalami Kendala Untuk bagian yang pertama Untuk bagian yang warna biru Kita lihat Untuk yang warna biru ini Siapa tahu ada kendala Atau keputusan arus Di bagian sini teman-teman Yang pertama kita cek Untuk bagian kabel-kabelnya dulu Karena ini fungsi Pertamanya kita cek dulu Bagian kabel Pengecekan Untuk yang sebelah sini aman Kemudian Kita cari yang sebelah sini Ini Ini Kondisinya Nah ini teman-teman Tadi gak bisa ditarik Ternyata ini Lepas Teman-teman Ini kendala utama Ini di positif Di kabel Kalau masih error Teman-teman Jadi apabila Teman-teman yang di rumah itu Mengalami Magiccom digital Seperti ini Error atau E2 Biasanya di kabelnya Teman-teman Belum tentu di Komponen-komponennya Karena ini posisinya masih baru Jadi kita cek dulu Untuk bagian kabelnya Ternyata ini Lepas dari Soketnya Teman-teman Ini soketnya Di sini Kita bakal coba cabut Ini coba cabut Pelan-pelan Ini sekalian lepas Ini bahaya Nanti kalau Salah Pasang Bisa bedos Kita taruh di sini Dulu teman-teman Kita tandain Soketnya agak Keput Nah Ini soketnya Lepas Teman-teman Jadi Permasalahnya Kendalanya Hanya Di soketnya Lepas Nah ini ya Nanti kita bisa cek juga Nah ini Jangan lupa tadi Posisinya begini Kita pasang dulu Untuk bagian yang Kabel yang ini Tapi kita sebelum itu Kita untuk bagian Klaimnya ini Kita agak Keluarkan Biar agak kenceng Ini Gak kelihatan ya Di kameranya Biar ngeklaim Di soketnya Sini Kita pasang Sudah ngeknock Oke Untuk yang lepas Tadi Kita coba Pasang juga Kita jangan lupa Untuk Kencangkan Atau kita Keluarkan Untuk bagian Yang sini Ini Gak Gak Tentu Oke Kita colokan dulu Jadi permasalahannya Cuma Itu Sebenarnya Kita colokan Apakah berhasil Kita tes Satu Dua Tiga Ini Sudah ada Tombol Star Nyala Dan Ada Strip Empat Nah Ini Bisa Digunakan Teman Teman Nah Ini Coba Kita pasang Dulu Kerangkanya Atau Sasis Bodinya Ini Kita pasang Dulu Apakah Bisa Digunakan Kayaknya Sudah Bisa Kelihatan Kita Pasang Dulu Dulu 接i Di Dulu Di Di Dulu Di selamat menikmati oke perlu diingat untuk bagian kabel yang telah sini warna biru-biru seperti ini kita kembalikan seperti semula ya teman-teman yang tadinya rapih kita kembalikan dengan rapih mungkin karena disini sering terjadi konsleting dikarenakan gesekan dari engselnya itu ya teman-teman kita buka-tutup-buka-tutup jadinya sering biasanya kena gesekan itu putus teman-teman jadi kendalanya biasanya yang pertama di kabelnya seperti ini jadi apabila teman-teman yang di rumah itu mempunyai magicom digital yang seperti ini mengalami kendala E2 atau error kalian buka dulu jangan buru-buru kalian ditaruh di tukang service teman-teman takutnya di tukang service ya tau sendiri lah ya masalah sepilih nanti jadi gede teman-teman nah kita buka dulu apabila kita mempunyai keahlian tersendiri kita buka sendiri kita bunga-bunga sendiri kita rapiin ya teman-teman ya bagian kabelnya jangan sampai tertumpang tindih ya takutnya nanti terjadi konsleting nanti atau keputusan kabel mengalami kebocoran ya teman-teman nah kita rapikan seperti semula nah seperti ini nanti intinya waktu kita buka-tutup dia tidak mengalami kendala atau gesekan yang cukup keras teman-teman nah seperti ini teman-teman kita pasang kembali itu bagian penutup oke teman-teman kita coba coba ya setelah kita pemasangan rangkainya kita coba sekarang apakah berhasil kita coba kita nyalakan nah ini udah nyala strip 4 cuk dan star kita coba tutup teman-teman nah ini karena posisinya belum ada isinya jadi cuman seperti ini teman-teman nah ini kita tinggal nyalakan star seperti ini nanti apabila kita memasak nasi teman-teman ya berarti untuk tutorial cara memperbaiki magicom digital yung mayang error kita berhasil teman-teman ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga untuk channel ini semakin berkembang dengan dukungan kalian semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati